Intro Terima kasih kerana menonton! Kemudian kita bergancang ke depan. InsyaAllah pada malam ini kita menafirkan dua orang yang sangat rapat dengan Al-Fatih, Ustaz Murtabar. Jadi tuan-tuan kalau kita duduk jauh, seolah-olah kita nak merenggahkan diri kita, kita tak nak merapatkan ufruh kita. Dan bila kita dudukkan, insyaAllah bantuan muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, azali Allah, wa'iyatuh, kita rasa lebih dekat. Seolah-olah suasana yang dihidupkan oleh Al-Fatih, Al-Barkum masih dah dihidup. Kerana pada malam ini, kalau mengikut jadual kuliah di Surah Asyakirin, merupakan kuliah Al-Fatih, Ustaz Murtabar. Untuk kali kedua dan kali pertama, bantuan pada tiga hari bulan, Januari. Dan pada hari itulah, pada hari kuliah di Surah Asyakirin inilah, peristiwa kemalangan berlaku. Dan orang yang terlibat dengan kemalangan berada di sisi saya. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama pada malam ini, kita mulakan forum kita dengan kita membaca kumul kitab. Kita hadirkan kepada murafi kita, Al-Fatihah. Alhamdulillah, kisah merupakan oleh Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita merupakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kerana pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di pertemuan yang mulia ini, dapat sama-sama kita berkumpul. Untuk kita mengenal, dan menghisap diri kita, sebelum kita dihisap oleh Allah SWT. Apakah segala yang kita lakukan akan mendapat pandangan daripada Allah SWT ataupun tidak. Dan tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sebelum kita mulakan, ataupun sebelum saya menyerahkan mikrofon ini, membesar suara ini kepada ahli benda, ingin terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli benda kita. Yang ditegak, yang sekat bergaya, dia kata malam ini dia datang seorang. Mungkin saat ini dia balik, tak tahu. Buatlah ni, kan? InsyaAllah tuan-tuan, balik insyaAllah bukan seorang, balik dia bersama dengan kita semua. Dia dekat di hati. Yang di tengah kita ni, adalah Ustaz Hambali Zulkifli. Bukan anak saya, walaupun nama saya Zulkifli. Tapi, rakan saya, insyaAllah. Dan juga rakan Al-Fatih Ustaz Murtadah Yusuf Al-Baqir. Yang sama-sama terlibat dalam kemalangan. Dan Allah SWT masih lagi memberikan izin kepada Ustaz Hambali bersama dengan kita. Bila kita tanya, dari tadi macam mana badan Ustaz? Dia kata, kena bingung bot lagi. Cuma tukar bot yang baik saja. Sedang. Dalam pencarian. Dan yang ujung salam, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok. Di dalam FB, ataupun dalam video YouTube. Yang baca tafif. Adalah adik Al-Baqir. Ustaz Murtadah Yusuf. Ustaz Lakuk Yusuf Yusuf. 3-1. Jadi, malam ini kita bersama dengan mereka. Dan, sebelum saya semohkan membesar suara ini kepada Andi Bena kita, izinkan saya membaca saja yang saya kakak sendiri. Taduk dia kematian yang menghidupkan. Allah, 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 Allah. Tanggal 3 Juni. Kami menanti Sang Murabi datang menirai nama syurga di sini. Ketika lagi beralih terang siang menjadi malam gelap berita duka kami terima. kami yang menanti yang menanti sang Murabi mendadak tangan mendoakan agar sang Murabi takat dan tahan. 13 Juni lalu Tuhan lebih sayang pada manusia dari pelusuk tempat datang berimakkan ulama' mulia kami retor ketentuan yang bisa. matimu menghidupkan itulah kalah punyankan buia bangka di seberang sana. Usaha dakwahmu akan terus menyala Sang Murabi kami Ustaz Murabi karya Ibn Ishaf Al-Marbami untuk orang perdana mati yang menghidupkan mengenai Ustaz Murabi jadi tuan-tuan muslimin dan musliman yang diorang mati Allah subhanahu wa'ala mati itu pasti kulunak senja kekodul mahu dan apa yang menarik daripada desa Ustaz Kambali rombongan mereka ini pulang daripada Indonesia menziarahi rakan di sana dan terus menuju ke tempat seorang ulama Indonesia yang terkenal yang di Buya Hamka dan saya teringat apa yang disebutkan oleh Buya Hamka tentang kematian yang menghidupkan kali muhkidi diucatkan kata dia biarlah kamu kelak nanti akan mati tetapi kamu akan terus pulang kehidupan kamu akan terus hidup di dalam masyarakat seperti para sahabat dan ulama ulama yang hebat mereka tiada lagi tetapi suara mereka hidup di masjid masjid di taman syurga itu lebih kurang yang diujatkan oleh Buya Hamka jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sebagai khatimah yang pada malam ini saya menyerahkan kepada Ustaz Hambali bin Zulkifli yang bersama-sama dengan Al-Fatih Al-Makum Ustaz yang terlibat dengan kemalangan untuk menisahkan kepada kita tentang peristiwa sebenar yang berlaku supaya tidak ada lagi kerakuan dalam diri kita pasal apa jadi macam ini jadi dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilahkan Al-Fatih Ustaz Hambali memulakan bicara beliau Al-Fatih 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 Terima kasih saya ucapkan kepada Kekandau Ustaz Zulkifli Ishaq Hafidham Allah Sebagai Tuan Marita pada malam ini dan yang saya sayangi juga yang saya kasihi sahabat panel Ustaz Murah Terbuk Ustaz Muhammad Allah Ustaz Murah Ustaz Ya'qub Isra bin Isuf Hat Allah Wa Ta'ala Dan saya tidak lupa juga kepada Puan pengurusi surah surah adid dan puasa masjid surah ibu-ibu ayah-ayah muslimin musliman yang berahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap apa nak sebut surah surah mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah Ta'ala berolongkan kita di kalangan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah pertama kali syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas ni'mat kurnian pada malam ini kita dapat berkumpul dengan izin Allah Ta'ala saya dihadapan tuan-tuan di bawah dan saya doakan agar-agar tuan-tuan dapat tunggu sampai habis dan kalau boleh tak ada penyakit kita macam tu tak ada atas tak boleh lina sedangkan yang atas mengantuk bawah ni tak mengantuk insyaAllah Baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udhu Billah من الشيطان الرجim ولكل أمة أدل فإذا جاء أدلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وَقَالَ وَقَالَ أَيْضًا أَعْضُ بِاللَّهِ من الشيطان الرجيم إِنَّمَا أَمْرُهُ سواء di simpang bulan nama forum tapi tinggal seorang tapi tak ada masalah kanduh berapa tu juga malam ni di padang serai dengan izin Allah Selamat semua sampai panel malam ni tak ada yang kurang cukup sempurna semua Baik anda kesentuh beberapa perkara terlebih dahulu muqaddimah dia kita barangkali kata Ustazul bincang dalam Dewan Makan tadi mungkin forum kita ni format dia lebih kurang sepuluh orang apa yang kena tujuh pun betulah dia baik mula-mula cuba kita lihat balik apakah yang disebutkan kematian yang menghidupkan ini adalah satu benda yang kita tengok matinya seseorang itu ramai jiwa-jiwa yang mati hidup anak lebih kurang menceritakan tragedi sahaja mungkin Ustaz Yaakud kan cerita bagaimana kelebihan-kelebihan dan sebagainya tuan-tuan barangkali melihat di surat kabak di surat kabak di paper-paper yang ambil kisah kami ni dia tulis yang utamanya kami ni yang incident ni baru pulang daripada bumi Aceh ni anak menafikan bukan dari Aceh dari bumi pekan baru Riau Indonesia tuan-tuan pegang anak mula-mula ni anak-anak cerita ni kita tak lama dah pula-mula ni surat kabak banyak muhung pada tui buh tui awal-awai bagi tui padang Skype tak boleh juga tak tahu lingkong atas empat belakang orang Cina satu orang Cina kata surat kabak ini semua tak boleh percaya hanya halakah saja boleh percaya itu saya sejuk itu checkpoint orang kata apa punchline awal-awai tu taruh sikit lagi segak jik matah baik kami apa sebab nak pergi ke bukan baru ada apa di pekan baru ni padahal di Indonesia luas lagi awak tak pergi Jakarta awak tak pergi Jogja awak tak pergi Solo tuan-tuan kena tahu di pekan baru adanya seorang ulama' yang namanya Ustaz Abdul Somah ini semua kenal lah hak kaki-kaki mengaji ni insyaAllah kenal dan hajat yang pertama Ustaz Wadi Anwar dengan Ustaz Murtadah mereka ni ajak nak ziarah Ustaz Abdul Somah sendiri dan mereka fikir macam mana jalan nak pergi mereka tahu anda ni pernah kenal dengan Ustaz Abdul Somah mereka plan dengan kami tiga orang tambah dengan seorang lagi ayahnya Ustaz Jakob Yusra maka berangkat kami lebih kurang 30 Disember pada malamnya kami berangkat daripada sengitan ni bala batang berangkat pergi ke KL night flight dari KL 30 hari bulan tu ujung tahun kami berangkatlah ke Pekanbaru kira-kira flight kami lebih kurang pukul 10 lagi yang hebatnya tentang perjalanan kami oh minit dia pukul 10 45 kami sampai 10 50 kami sampai eh 10 45 kami berangkat 10 50 kami sampai tu dia 5 minit hebat tak flight kami hebat tak sebab di sana lewat sejam tengok jam ni pukul 10 45 tengok tangan telefon 10 45 jalan ke tak ni sampai dan special jalanan kami tuan-tuan pergi tuan-tuan balik tuan-tuan dua tahun je dah oh dia ni kami duduk sembang tiga orang kami anak ustaz wadi ustaz kita travel kali ni puas hati dua tahun budak bini risau bang dengar pilih lama peta depan nak balik ajar kasar macam lama aduh jalanan kami ke pekan baru anak cerita lah awal anak muka lima anak cerita awal mula tu ustaz murtada ustaz wadi ayahnya ustaz murtada ayahnya ustaz yakut yusrah datang jemput ana di kepala batak perangkat kami perangkat ni yang reba malam tu dua orang bekerja ustaz dada balas dulu sampai sungai perak anda balas sungai perak sampai nak putera jaya sampai ke klta maka pilah kami lima hari lebih kurang lima malam di pekan baru tuan tak tahu hajat kami nak jumpa dengan ustaz abdul somad tetapi dengan izin Allah ta'ala ustaz abdul somad berangkat pergi ke umrah maka kami tak dapat bertemu dengan dia tetapi tonton dengan risau kita hari ini setiap benda dia ada plan nak pergi jumpa ustaz susamad tak boleh kita plan jumpa ustaz ammar kian misrah dan berapa lagi ulama macam tu kita juga hari ini dulu kita berjantam orang lah kita BPMS sambil sambil campaign yang paling payah dalam part tu B budaya tu yang paling payah pasal budaya payah pasien kita main ngaji dia ujung kan pasien kita main semayak tunggu komat dulu tunggu takbir dulu budaya tu kita payah kena ubah budaya tu yang rasa main depan dia kosong cuba ubah budaya tu perapat perapat kalau nak menang laga tu kalau duduk tarah tu duduk lah tarah tu empat belakang tu contoh dia baik maka lima hari jalanan kami ana sebagai yang ustaz kalau tengok dalam facebook dia masa hari dia nak pangkat dia tulis saya akan pergi ke pekan baru ria'an Indonesia bersama ustaz wadi anwar dan ayahnya dikepalai ketua rombongan ustaz abu umu aminuddin itu nama ana sendiri sampai di sana sampai di sana tengok ada orang-orang pandai dia tak boleh tahan pasal BPMF dia jadi penit dia kecap melawat tuan-tuan lima hari di sana dan kami ni empat orang biasanya tuan-tuan empat orang kita akan ambil hotel dua dua biji hotel tapi kami alhamdulillah hari itu empat hari lima hari itu kami hanya ambil satu hotel kami duduk satu hotel empat empat orang tuan-tuan bayang tuan-tuan indahnya tidur empat orang sebilik pengantin baru tidur dua orang kami empat orang empat orang ni pula yang asal tak pernah tidur sekali anak-anak ustaz wadi tak pernah ayah je tak pernah tapi bila duduk sekali pakat kenai belakang empat malam takkan tak kenai lagi siapa jenis mudah tidur dulu siapa masuk jamban lama siapa jenis mandi lama kenai belakang rapat tu nak buat rapat dan tak kisah pun benda-benda tu lima hari duduk dalam reta sekali kadang tukar duduk tengah kadang tukar duduk belakang duduk lagu tu lah anak-anak selat mentawa ni antara hak kuat kelain hak kuat kelain dia jenis renjung anak-anak jenis lembak ke tepi haa reta al-an-zah hak sewa di pekan baru sana tu belakang dia lagu belakang dia ni lagu reta al-zah reta al-zah belakang tu dah jadi sempit abang-zah pun lebih kurang lah mula-mula saya letak ustaz murtadah dan ustaz wadi di belakang mula-mula anda letak ustaz murtadah dan ustaz wadi di belakang dalam perjalanan tu ustaz murtadah ni bila dia tinggi dia main jam dia jadi sempit dia tidur duduk macam lagu tu anda tengok dia kesian pada ustaz wadi kata ustaz wadi anda duduk tengok tukar lagi untuk di belakang lagi kesian kat dia anda pun kesian tak balap lagi duduk tengah ni tuan-tuan luas anda duduk tengah boleh tutup kangkang tukar lagi duduk lekar sejak bapa bulat lega melunjuk elok kita bulahat ini kot ni dia jadi sempit asal tadi tengah tengah dia elok duduk sempit jadi perjalanan ni seronok indah sungguh maka 5 hari ni antaranya kami sempat ziarah dengan ulama antaranya sempat ziarah pondok pesantren antaranya yang ustaz sebut tadi sempat ziarah tempat kelahiran buya hamqa jarak ke jarak 5 jam 6 jam langkah ke 10 jam perjalanan kami ni atas rendah banyak maka tuan-tuan jalanan ni belum dikatakan indah bukan kerana kami ni datang untuk ziarah untuk seronok-seronok dah tapi dia kami nak temukan kami yang orang biasa ni nak temu dengan ulama nak temu dengan tutup guru kiai pondok ni supaya dapat ambil manfaat dari mereka tuan-tuan kena pegang mula-mula hidupnya ustaz mertaba ni amat kasih kepada ulama sehingga kalau dikhabarkan dia baru 2 hari sebelum tu baru balik pada menunaikan umrah duduk dengan minis langkah kaki pulak perangkat pulak 5 hari dengan kami maka dia ni takde benda dalam kepala dia nak habiskan sisa hidup dia ni dengan kerja agama Allah s.w.t maka tuan-tuan sampailah masa lebih kurang 5 hari kami sempat berforum berforum berkuliah di Pekan Baru sempat 2 kali kami ada program 2 maghrib yang pertama 1 kami sampai 30 Disember tu kuliah maghrib asalnya kita buat kuliah maghrib bersama Ustaz Wadi Anwar plan dengan anak-anak Malaysia pelajar Malaysia di sana Ustaz Wadi terkejut eh anda tak bakboah pun kata anak-anak kuliah malam ni dah eh Ustaz Wadi kata dah nak Ustaz dah lelawak kena Ustaz Wadi Ustaz Wadi kata anak-anak satu ni je kan dah besok satu lagi forum tahun baru dia kata anak-anak dua anak-anak satu forum kuliah kalau nak kuliah besok forum tak mah anak-anak fikir balik forum lebih penting juga sebab orang nak panel bagi ramai kuliah tak bah kuliah malam tu ganti dengan Ustaz bayang tuan-tuan dia tak sempat sampaikan kuliah terakhir pada hari hijadian kat tuan-tuan tapi di Indonesia dia sempat menyampaikan ilmu di sana Allah makna kata mesih-mesih agama dia bukan takat di tempat tuan-tuan sampai ke negara seberang bahkan dia ni bukan baru sekali sampaikan Indonesia dia acih penerbasa pada beberapa kali dia sempat ke Indonesia menyebarkan ilmu agama Allah subhanahu ta'ala maka tuan-tuan bayanglah di Indonesia bahasa kita ni lorak lorak udara pekat nak ambil contoh kalau biasa dengar ustaz cakap kadang-kadang apa hidup minta ke darah kalau beringat bahasa minta darah payah nak lepas dia 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 hijab waktu dia kuliah depan anda duduk tengok dia keluar lelak 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 bawa contoh keluar lelak lelak penin orang hidup lagi tengok tengok dia boleh slow depan dia main depan dia main komunist dia main main alhamdulillah lancar kami kata malam ni depan dia hijab utara hilang sekali sekali piu utara pula orang tak faham dia dia di depan tengok kami dua orang dia kata kaku lah kali dia pandai ibu orang Indonesia ni tak faham bila lama dia main jadi gelok dia dia menjani dia menjani indudas sikit maka geng-geng ibu ibu belakang perang perang gelok sekonok habis kami kata anak belak kata setah wadi setah patch line dia sampai dia patch line dia jadi dah depan ibu 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 dengar apa benda ni budak dia tetap lama-lama minat 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 dengan dia bahkan habis-habis kuliah dia orang tak gambar dengan ustaz wadi mereka tak kenal ustaz wadi gambar semua orang indul mau gambar boleh gambar boleh dia glamour dia ustaz wadi tenggelam dah bukan nak kata dia tak kenal nak bak waktu malam menang dia malam malam besok tu pula kami forum malam tuan baru bersama pelajar malaysia di sana antaranya yang anda ingat anda duk tamni ustaz wadi duk tamni pelajar malaysia belakang maka bila cerita tuan baru banyak yang anda ingat malam tu antaranya poin-poin yang cerita hari ni 2017 12 saat lagi mas tu 2018 kita dah hijrah satu benda satu benda ustaz mendaga kebaikan bagi hak muslimah musliman ustaz mendaga besar janganlah mudah kita ni tertipu daya dengan godaan godaan lelaki dan orang lelaki ustaz mendaga besar anda cuma sampaikan balik jangan mudah menipu golongan kaum kita Allah khabih hak gengin perempuan malam tu tunduk rapat hak lelaki menunduk rapat dia cerita belakang bak-bak ni bak-bak kita nak pindah tahun baru kena ubah rangai belakang kita tak tahu nak pergi kedap akhirnya Allah tunjuk jalan Allah sempat juga kalau tengok video live terakhir kami berangkat ke tempat buyah hamqah tengok gembiranya dalam gemak du siap makan kacang kacang harga 25 oh dia kaitan beza kat azia azia had kosong had kuat ring takde balik radio takde pisu kacang sama dengan kaitan 25 rupu hujah ustaz wadi kata wih mahal 25 rupu bayangkan tuan-tuan kami duduk di sana ustaz ayahnya seronok ustaz wadi seronok tak caya tanya ayah dia seronok tak jalan hari itu seronok memang seronok perjalanan kami Allah tunjuk kehebatan Allah maka kami tak rasa langsung boring dengan jalan Allah karena kami bertemu dengan ulama'nya ziarah dengan tempat pengajian pondok sentrennya ziarah tempat sejarah abu ya angkat maka banyak dapat yang tibar yang kami dapat bawa balik maka tuan-tuan itu perjalanan yang tema muqaddimah rinad sebut perjalanan kami bukan perjalanan untuk seronok seronok di dunia tetapi kami untuk bertemukan bertemu dengan ulama' yang oleh Nabi ini maka itulah antara jalanan kami yang pertama ada set langpala kami pergi bukan nak shopping shopping kami kami pergi niat awalnya nak bertemu dengan ulama' sebanyak mana yang mungkin yang ada di bumi pekan baru dan sumatera barat di sana insyaAllah yang itu bermulaan dahulu ini baru sikit tuan-tuan sekali lagi dia ada lagi point dia teribai-teribai sakit tengah insyaAllah benda dan surah semula pada tuan-tuan berita insyaAllah terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Abadi di malam ni tak boleh nak berbanyang-banyang esok dia kena kakak perjalanan takpoh sahab rafi lemah Al-Fatih Ustaz ke Allah esok ke bumi bukan baru bersama dengan Ustaz Abadi bukan di sana nak tiga tapi membawa masjid dan juga membawa isi untuk agama Allah dan untuk pusingan pertama kepada Adik Al-Marhub Ustaz Murtadah Sadiq Yusra Yusuf yang daripada awal kejadian sampai hari yang terakhir sentiasa dekat dengan abangnya sampai saya baca dalam FB Sajapuk mungkin dia tak kenal saya sampai anak dia habis sekolah dia tak dihentak sebab dia bersama dengan Pak itu panggilan untuk Ustaz Murtadah jadi Muqaddimah yang terlalu daripada Ustaz Yusuf dengan segala berhormatnya saya mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kitab Al-Kitab Al-Aziz Al-Asharwal Al-Baqar Al-Takasur Al-Tanadjus Al-Dunya Al-Tabakut Al-Tahassur Hatta Yakuna Al-Baghiyu Al-Kamakala Rawahu Imam Al-Hakim Tukar berkata dia Tanya Bismillahirrahim Pertama dan selamanya kita panjangkan syukur kehadirat Allah SWT yang saya hormati Al-Fadil Tuan Moderator Ustaz Zulkif Ishak Sahabat saya Al-Fadil Ustaz Ambali Bin Zulkif Li dan Tuan-Tuan Muslimin Muslimat Hadirin hadirat yang hadir pada malam ni wabarakat Allah memayungi dengan ayam rahmat Allah memberikan kebaikan kepada kita sebuah bermula daripada tadinya kita hadir sampai lah ke saat ini insyaAllah bila sebut tentang tajuk kematian yang menghidupkan yang pertamanya kita bukanlah nak mengangkat-ngangkat Al-Marhum bukanlah untuk kita ini kasuk kepada Al-Marhum tidak sama sekali tetapi kita mengambil iktibar seperti mana yang disebutkan di dalam sahib Bukhari berkaitan pada kematian dibolehkan untuk kita mengambil iktibar di atas kematian seseorang bukan bererti bukan bererti kita mengagung-agungkan dia bukan bererti Tunggu 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 boleh Tunggu Bismillah yang ketiga Tunggu 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 bukan bererti kita mengagung-agungkan orang yang kumati tetapi kita nak mengambil iktibar seperti mana ketika mana anak murid kepada Habib Abdul Rahman As-Segaf setelah mana Habib Abdul Rahman As-Segaf wafat pada tahun 700 Hijrah bahkan anak murid beliau mengarang kitab tentang Habib Abdul Rahman As-Segaf bukan nak mengagung-agungkan Tunggu mereka tetapi nak memberikan iktibar kepada orang lain untuk ambil iktibar seperti yang mana yang berlaku kepada anak murid kepada Imam Al-Khazali Rahim Allah ketika mana wafatnya Imam Al-Khazali pada tahun 505 Hijrah maka anak murid dia menghimpunkan balik kalam-kalam ataupun perkataan-perkataan hikmah yang dikelakai Imam Al-Khazali hinggalah terhasilnya kitab diantarnya Al-Risalah Al-Waladiyah ataupun hari ini yang lebih masyur di Malaysia diterjemah dalam bahasa Melayu oleh Syekh Fahmi Zamzam yang dinamakan dengan Ayuhal Walad Wahai anakku yang tercinta kitab ini dihimpunkan hasil setelah mana Imam Al-Khazali wafat sebab ada pihak yang mengatakan di saat kita bercakap tentang kematian seseorang kita mengagungkan tidak tetapi kita nak mengambil niatibar kita nak mengambil sekurang-kurangnya ada istifadah daripada apa laluan kehidupan dia apa mungkin benda yang kita boleh mengambil niatibar di atas kehidupan kita nak menyusun pula kita tak tentu lagi tak tuntuan lagi di antara saya dan tuan-tuan pengakhiran lagu mana yang disebut yang kata hidup pasti bertemu dengan barang mati tapi susunan kematian macam mana kita nak tempah tuan-tuan kita yang hadir malam ni tidak ada pilihan untuk dilahirkan dalam keluarga yang macam mana tuan-tuan tak boleh buat optional dulu malaikat mabak ni nak duduk dalam keluarga mana nak duduk lahir kat Perak malam ni kedah lawan Perak Alhamdulillah dah kena satu kuasa kita tengok Allah kena satu kuasa dah tuan-tuan tak ada pilihan oh nak lahir daripada keluarga kalau boleh nak keluarga yang mak nampak putih tak mah meradak-meradak sangat tak tak ada pilihan oh nak keluarga yang kaya tidak tetapi tuan-tuan dan saya mempunyai pilihan untuk seorak sekurang-kurangnya menentukan macam mana cara kita nak mati maka ulama' mengarang kita manusia ni akan mati dengan apa yang mereka hidup kita ni akan mati dengan apa kelaziman yang kita hidup ada manusia yang dia kita tengok baru ni seorang bilal yang sedang azan meninggal dunia seorang tok guru yang terlibat dalam peristiwa memali ayah kepada ustaz yusni ma'fiyah zuhdi ma'fiyah yusdi ma'fiyah ni semua tok-tuk guru belakang anak-anak pun kalau kita tengok al-marhum tok guru ustaz ma'fiyah ni mashaAllah Allah jemput dia padahal ketika tahun ketika peristiwa memali dia kena empat belas tembakan adat akal kita kata ni meninggal satu das tembakan tu pun tak tahulah hasil mana saya terlibat dalam tentera dulu empat tahun setengah dalam tentera peluru betul tak pernah rasa tapi peluru blank peluru muhum-muhum kena pengkok jadi bisoy tu suruh sembang tiga line ke pokya cengkodeh tak tak keras dia ni pakai cincin besar mana pun kalau kata peluru yang muhum-muhum kena sakit ya amat tapi al-marhum tuan guru ustaz ma'fiyah ni Allah mengizinkan dia enam belas tahun selepas peristiwa tu hidup sihat dan Allah cabut nyawa dia saat ketika dia sedang menyampaikan kuliah al-marhum tuan guru datuk haram din ketika mana anak dia dokter huda merupakan dokter perubatan pakar perubatan perubatan modern dia tu pakar perubatan islam anak dia tu pakar dokter pakar bila tengok keadaan ayah dia anak dia nasihat baba berehat sama dengan keadaan baba sekarang ni jantung tak apa nak kuat dah apa kata al-marhum al-marhum datuk tangguh haram dia kata kalau kita sebagai seorang pelari pecut di saat kita dah nampak garisan penamat mana mungkin ada pelari yang akan memperlahankan larian sudah pastilah mana-mana pelari dia akan mengembeling segala tenaga yang ada untuk dia menghabiskan larian tersebut maka sebab itulah sekarang kita tak tahu garisan penamat kita dekat mana je maka janganlah kepada kita golongan muda menyangka jauh lagi perjalanan tidak kepada kita yang mungkin dah tua janganlah menyangka makin panjang untuk Allah izinkan kepada kita mati tidak pernah mengenal siapa pun kita maka sebab itu Imam Al-Khazali mengarang dalam kitab Ihyak menyebut ada empat benda yang perlu ada kepada seseorang sebelum matinya kita ada empat benda yang moga-moga benda ini ada pada saya dan ada pada tuan-tuan muslimin musliman moga-moga sebelum kita mati persediakan keempat benda ini kata Imam Al-Khazali yang pertama yang perlu ada kepada seseorang manusia sebelum mati namanya Iman Iman adalah benda yang paling musliman buatlah amal banyak mana Mark Zuckerberg tahun lepas mengumumkan berapa ratus juta yang dia sumbangkan untuk ceriti untuk kebajikan yang dia tubuhkan pengasas Facebook dia memang orang yang tersenara diantara orang yang cukup berjiwa besar dalam mati menyumbang tetapi selagi mana tidak ada kalimah la ilaha illallah yang dia ucapkan maka semua dari sudut manfaat yang dia buat di dunia tidak ada balasan pada sudut akhirat sebab apa syarat yang pertama tidak ada kepada dia sebab itulah tidak ada jalan melainkan kepada saya dan tuan-tuan wajib untuk melazimkan kalimah yang Nabi kata kalimah tahlil ni bagi perbanyak kalau ambillah ruang mana kita ada lepas mayang buk lima kali ke sepuluh kali atas motor tu pederah berapa masa kita ada ambillah ruang masing-masing kita bimbang kalau tengah duk sihat pun tuan-tuan kita tak mampu mengeluarkan perkataan itu lidah kita berat untuk melapaskan zikir itu tuan-tuan apa keadaan saat sakara kita apa keadaan di saat nak matinya kita kita bimbang kalimah yang nak mentakitkan iman kalimah yang nak menguatkan iman tadi tak mampu keluar di lidah kita maka tengah duk sihat ni buatlah siap-siap saya besar untuk diri saya juga yang kedua kata Imam Al-Fazali benda yang kena ada pada seorang manusia sebelum mati namanya ilmu duduklah lapangan apapun kita yang datang malam ni ada yang cikgu ada yang bisnesman ada yang pelajar ada yang masih dalam alam persekolahan ada yang terlibat dalam bidang media tukar masak lapangan kita berbeza-beza tetapi carilah ilmu yang paling mustahab disebut di dalam kitab Imam Al-Fazali benda yang perlu ada kepada semua orang dia bukan pilihan tapi kewajiban namanya fardu'i sebab tu pada mana-mana kita yang dah yang telah bali'ah yang dah bali'ah tak selesai fardu'i ma'ayah tanggung dosa na'ayah bila tu kita ni anak-anak muda yang dah berumah 12 13 14 tahun ambil berat selesaikan ilmu fardu'i ma'ayah yang hadir malam ni termasuk saya selesaikan ilmu fardu'i kepada anak kami nak rujuk kitab apa ustaz ilmu fardu'i bicara kitab syafi natul najah kitab paling asah dalam mazhab syafi'i bermula pembelajaran yang pertama berkaitan rukun iman rukun islam pergi kepada bak tahara pergi kepada bak bersuci pembahagian ayam sampai bak semayam bak zakat bak kuasa dalam kitab yang mesyarahkan kitab ditambah pula dalam bak semeliham maka ambil lah kitab tu ada 30 lain baca novel korang-korang lomba dengan nak 100 muka surat boleh kan tiketan 3 kena baca novel kan budak-budak SPT 3 boleh pula habis 1 muka surat pada haram tak faham tak mana pun kan tiketan 5 kena baca novel bukan kata salah nak baca novel nak tokak novel itu pun boleh tapi selesaikan almu fardu'in tidak setiap masa menanggung pada perbuatan dosa termasuk mak ayah yang malam ini jangan maka ilmu benda yang mentasahkan ibadah benda yang nak sahkan ibadah sebab tanpa ilmu benda yang senang akan jadi payah tanpa ilmu terkadang ibadah akan jadi punah tanpa ilmu perkara sunnah akan menjadi fitnah saya bagi contoh mudah pada orang yang mungkin bersiwak bersugi ini benda yang sangat baik lebih daripada 10 hadis dihimpunkan kelebihan dan fadilat bersugi benda yang sangat mudah model baru 2-3 orang beli untuk kita bersugi tetapi dari sudut manfaat 70 kali kena lebih baik daripada orang yang tak bersugi orang yang salat dalam kena bersugi siapa yang boleh amalkan sunnah ini maka satu kebaikan yang besar kepada dia yang tak boleh dia tak berdosa tapi rugi tapi terkadang bila tanpa ilmu benda yang sunnah menjadi fitnah kat atas dia terkenal pernah jumpa kadang-kadang orang yang dia bersugi waktu nak semayang baru dia bersugi dia pergi dalam soft dia tanya dia buatlah beberapa kaifiat ada beberapa ka'ada antara Habib Ammar Nafizullah Ta'ala ajarkan diantara cara buat lapan ada yang daripada atas kebawah maka terpulang ikutlah ka'afiat yang mana ikut sanat masing-masing jadi dia duduk tanya tu bagailah setelah dia buah di poket atas ni apa masalah dia setelah tengah duduk semayang bila dia rokok ataupun sujud ada kemungkinan sugi tu nak jatuh kalau kayu sugi tu jatuh di tempat dia sujud tak masalah tapi berguling kalau pergi tempat orang tadi tengok duduk dia tak tak masalah jatuh berguling ke kawan sebelah kawan sebelah gagak jadi apa ni saya lagi nak pergi hadap dia ukur saya dah kalau aku tiba memang masuk terus asal perbuatan pada kawan tadi dapat pala sunnah ke atas dia tetapi saat ketika mana tanpa anbu padai mudah selepas sugi hambur lah poket tepi atau sekarang ni dia perjual kan dalam bentuk yang macam sarung dia elok tu kemas sikit nampak nampak kemas sikit tak dah nampak pelik sangat maka tuan-tuan rahmati Allah tengok dengan ilmu maka dia boleh memberikan banyak manfaat pada kehidupan baru-baru ni saya semayang di dalam pasar raya saya bawa anak-anak pergi di barang-barang rumah balik lepas apa-apa meminggai itu barulah sempat keuruskan balik anak-anak dan sebagainya saya pergi bewa di pasar malam itu tak kulir kebetulan saya tengok jam ke-7 malam nak rasyik saya kata isteri takkanlah kita semayang dalam pasar raya ada surah jadi saya masuk ambil wudhu saya tengok ada orang semayang ada dua jemaah satu imam di belakang imam ada seorang makmum di belakang kanan jadi tertib saya kena duduk di belakang imam tu yang almarhum dukman mengajak kitab khawrutan ahkan wal ma'mum tu nak ajak tentang tertib macam mana salat tu lah imam di belakang imam besar jadi saya dari segi tertib saya kena duduk di belakang imam jadi yang kawan yang sebelah tadi dia kena bergeri untuk bagi sama di antara saya dengan dia untuk nak dapat fadilat sahb yang baik jadi saya selesai syarat yang pertama saya buat apa syarat dia kita mengangkat takbir tertib dia angkat takbir dengan jahar kuatkan sikit memberikan isyarat kata Pak Long ni Pak Long saya nak jadi makmum kau main belakang sikit jadi saya angkat Allahuakbar kuat dah dengar kata dia tu dengar dia tengok nampak dia kalih belakang sikit tapi saya tunggu dekat 10 saat tu imam sekejap bercabat dia tak unduk giri berhosa ke apa tak tahu saya kata siapa Pak Long ni kita susah hati tak musyur sama yang kata haram Pak Long ni tak main belakang tadi Sakar dengar dia nampak kertas mayang belakang dia ni jadi kedudukan jadi macam mana imam dia saya jadi macam kek lapih tiga leung maka terpaksa saya menggunakan mungkin sangkaan baik kita mungkin dia tak dengar sebab dalam pasaraya maka saya menggunakan kaedah yang kedua menggunakan kanan-kanan ni pegang di antara kain baju dia sikit untuk tarik sikit bukan kutir saya pergi pergi tu pula pegang sikit ni saya tarik di belakang tu tuan-tuan tahu dia buat apa dia buat macam tu menengah kita kata haram tuan-tuan malam tu mentak usut ni dia murah ke dia sampai kesuk sampai habis semayang orang tu ikut dah kira daripada tempat saya orang dah penuh ke tepi dia seorang dia jadi co-pilot seorang-seorang sampai bagi salam dia duduk syuk sendiri situ tuan-tuan ni punca dia apa ni masalah ilmu sebab tu nak sibuk cara mana pun kita nak kerja apa pun kita nak jadi apa pun kita pastikan tolonglah kepada siapa pun ustaz ulama' pemimpin rakyat kerajaan pembangkang siapa pun kita tolong selesaikan ilmu fardu'ain kebimbangan kita nak mengadap dengan Allah tanpa ilmu yang mana kita dah buat banyak ibadah yang mungkin rosal yang ketiga kata Imam Al-Khazali benda yang perlu ada kepada seorang sebelum mati persiapkan namanya amal tentuan kita yang hadir malam ini amal tak banyak dosa bercerambah dosa dengan mulut cakap benda haram tak tahu banyak mana disebut dalam kitab penawar bagi hati kerana Syekh Abdul Khaget Al-Mandiri Rahimullah orang perempuan buat dosa banyak dengan mulut malam-malam kakak-kakak banyak dengan mulut dia duduk dekat belakang kalau dia turut setiap main jedan kata ke orang dia kata imam tadi kecil dengan pendek dan lagi balai orang selesai bagi salam tadi tu darah nak semayang dia boleh kata ke orang dia tweet kawan dia kata busuk member sebelah tu tu takkan nak angkat takdir tu setiap lagi nak membesarkan Allah wa akbar Allah maha besar terlebih dahulu dia mengecilkan selama makhluk Tuhan banyaknya dosa yang Nabi kata dua benda yang banyak merosakkan umat aku lembut tidak bertulang pertama namanya alat kemaluan yang kedua namanya disan yang lidah kita orang lelaki banyak buat dosa datang dengan mata ini hakikat yang tak mampu nak tentang semua kita terlibat maka sebab itulah perbanyakkan amal carilah ruang amal mana kita mampu buat carilah platform amal mana yang mudah bagi kita tetapi manfaat dia sampai kepada orang ramai ada orang yang dia boleh bagi dengan cara duit bantu dengan cara duit lu kita tengok nak bina masjid khariah kawasan kita masjid yang baru tuan-tuan dengan saya mati tetapi apa yang bakal kita tinggalkan kita tak tahu tuan-tuan dalam poket saya mungkin ada nilai-nilai duit yang tertentu dan dalam bukit tuan-tuan ada nilai-nilai yang tertentu saat kalau kita memberikan duit tadi di luar tuan-tuan tabung saya tengok tabung untuk pembinaan masjid khariah masjid baru tuan-tuan tuan-tuan sedekah lima ringgit duit hakikat dalam poket hilang tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka dihitung sebagai satu manfaat dan kalaulah esok pagi kita meninggal dunia duit itu tak-takda tetapi dari sudut pada hitungannya dah dikira mungkin masjid itu dua tahun lagi siap lima tahun lagi siap maka dia terus berjalan saham pada kita ni surau kita ni saya duduk main saya rasa dulu zaman tu tahun 2011 2012 bukan besar ni no dalam tu macam nak bakar bahulu yang besar tapi Allah tengok boleh buat padang fokus kira-kira siapa yang menyumbang tuan-tuan ingat apa tu imam ziki-ziki keluar duit dalam zidah dah hasil yang mungkin ada yang mungkin dia tu kata aku nak bagi seringgit tapi percayalah walaupun dari sudut pandangan kita nilai tu kecil tapi asbab nilai kecil tadi lah yang mencukupkan dapat besar macam ni jangan pernah mengecilkan carilah ruang mana kita mampu sembah saya pergi di Kelantan program taksyok bulan 6 hari tu seorang makcik ni dia jemput makan di rumah ni saya pergi sering dengan anak-anak duduk tengah-tengah jamu makan dia kata mentah ustaz dia kata mama nak keluar dia kata mama nak keluar saya kata mama nak pergi mana dia kata mama nak pergi tengok rumah pil rumput panjang rumah siapa rumput panjang dia kata saya duduk pelik kata dia berapa macam rumput dia kata mama nak buat apa dia kata mama beli mishin rumput satu petang-petang mama tak buat apa dah rumah 60 lebih pencin JPJ dia dah tak tahu nak buat apa dia kata jadi dia beli mishin rumput dia akan ronda satu taman rumah mana rumput panjang dia bagi servis cara percuma mishin rumput tuan-tuan boleh bayar maklum rumah 60 hui dah syah tapi dia kata apa tak apa ustaz rumput tu makhluk Allah rumput tu makhluk Allah banyak mana yang dia potong moga-moga jadi saksi depan Allah nanti Allahuakbar buh minyak baru 2-3 orang tapi dia memberikan kebaikan dan keselesaan pada orang moga-moga termasuk diantara hadis yang kita belajar pasti tadika dulu tak payah duk fikir malam ni pekat nak beli mishin rumput tak sah lah carilah ruang mana kita mampu buat yang pakar yang pakar terlambat wairi main jumpa pihak surau ni saya nak kuluh mikrofon baru nak keluar yang pandai sikit main dah sumbang tenaga tengok sahaja yang buka kedai rucit pilah balik ambil bateri ambil bateri rata pun carilah manfaat jangan kita tunggu apa benda orang nak bagi kat aku carilah apa benda aku boleh bagi kat orang yang keempat kata Imam Al-Khazali yang perlu ada kepada seorang sebelum mati namanya ikhlas muslimin musliman rahmati Allah ikhlas bukan benda yang kita buat terus dapat sehinggakan ulama mengarang ikhlas diantara benda yang hampir mustahil dari sudut percakapan untuk kita dapatkan melainkan hanya dari sudut perbuatan maka diantara jahlat untuk mendapatkan ikhlas namanya istikhama syarat dan istikhama pula wajib bermujahada itulah luar saya bagi contoh mudah tuan-tuan ingat tak bila kita yang main malam ni mula sekat semayang tanpa orang pasal tuan-tuan ingat tak saya ingat ingat saya saya dulu sekolah saya duduk tafiz dalam duduk ngapai quran tu pun mayam bukan cukup gitu bila mudir bagi kepercayaan waktu tu dah tingkatan lima tingkatan enam dia kata dia panggil yakut israh entah sebagai orang yang tua sikit ni jaga adik-adik kita pun kata clear jadi kamu kena jaga budak-budak bangunkan budak-budak ni untuk semayang sebuah berjamaah kita pun bukai lima gerak budak-budak gerak budak-budak mereka pergi semayang saya lena balik waktu tu saya duduk di ki'abah 70 orang saya gerak mereka semayang tahjud dua 140 tambah pula semayang subuh dua rakan lagi 140 tanpa 140 dah jadi berapa 280 rakan saya tinggal baru dua takkan berkira pun oh dulu mangkak ubi kita pun tuan-tuan bila kita mula sedap ni dalam bad semayang tanpa dipaksa kita boleh buat sungguh tanpa orang paksa duduk dalam airta puking 6 tengok lewat ni puking 4 tengok jam maklum tengok cerita India jadi ulang dia nangin ni nak tinggal jadi parok sikit tanpa dipaksa dia jadi saatir eh natang lamba dia ulang ni asap nak masuk dah tuan-tuan tanpa dipaksa itu namanya nama ikhlas di atas perbuatan yang kita lakukan bermula dengan mana mujahadah tuan-tuan moga empat benda tadi ada pada kita semua bersuka kita mati wallah mu'adah biasa terima kasih kepada Ustaz Jakob Yusof menarik perbahasan kepada Ustaz Jakob persiapan-persiapan kita sebelum kita sampai ke tempat yang kekal yang tidak akrat sebelum kita masuk kelihan-lahan sebelum jasat menjadi banyak sebelum kita disoal oleh malaikat sebelum kita diwakilkan di hari kiamat dan sebelum kita menemui yang siap untuk menentukan sama ada kita celaka atau berselamat di Tuan-tuan muslimat meminat dari rahmat Allah problem kita yang kita atur pada malam ini malam ini merupakan malam yang sepatutnya padid lemar besar murtallah Yusof menyampaikan kuliah di surau kita dan apabila ada hasrat daripada pihak Ustaz Pertawa sebenarnya untuk menirikan Darum Pertawa dan sekarang ini diteruskan oleh Ustaz Yaku Yusof maka kita mengambil riset untuk membantu pihak Darum Pertawa untuk Tuan-tuan dan kumpuan muslimat di rahmat Allah dapat direalisasikan dapat dimanginkan insya Allah maka putipan pada malam ini akan kita demukkan seluruhnya kepada Darum Pertawa agar insya Allah melancarkan pembinaan konteks Darum Pertawa yang insya Allah akan diteruskan oleh Ustaz Yaku dan pelancaran nanti Tuan-tuan akan dibuat pelancaran tutipan akan dibuat oleh Ustaz Yaku dan kita minta kepada yang 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 menjelaskan memperjucikan tentang Darum Allah jadi kita pergi kepada Ustaz Bali tadi sampai di Indonesia dan insya Allah apa yang kita melakukan dan semua malam kita dengan semalam semalam tidak ada suara jauh di 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 pandai dia kata jangan keluar beri tajuk lain dia tanya tak ada dia dia kata dia 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 berjelasan penjelasan tentang peristiwa yang orang itu insyaAllah untuk kita sama-sama mengalih ketibat daripada peristiwa pusat ketiba insyaAllah pada tata masyarakat insyaAllah berhormat 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 insyaAllah insyaAllah dan sambung sedikit berkaitan dengan kejadian yang setelah berhormat pulang dalam Indonesia malah ini tuan-tuan dua panel satu panel panel yang pernah dengan ilmu panel yang ini pernah dengan cerita sesuai tuan-tuan kalau kuriah setiap tu cerita mengajar direk koreng koreng bila cerita yang bingit mata juga bila mengajar mak putih mata nak tukar jadi malam ni kenal lah seorang bagi hati buat lawa sikit-sikit sambil hayu sikit-sikit baik Alhamdulillah maka kita dah sampai dah habis jalan dah maka kita balik ke Malaysia tanggal 3 Januari pada hari Rabu Rabu Minggu Pertama kalau ikut jadualnya di sini bila Ustaz cerita jadual di sini anda teringat anda duduk dalam maiter dengan dia waktu tu lebih kurang lepas kami dah sampai di KLIA duduk dalam maiter tu selepas dia bangkit tidur lebih kurang kukul lima lah kukul dia duduk dalam maiter dia duduk belakang waktu tu anda tengah bawah Ustaz Wadi duduk tepi ayah Ustaz Mdaw duduk belakang Ustaz Mdaw waktu tu dia kata ih dan kukul malam ni kuliah mana kata tu anda pun tak ingat tak tahu kata-kata ni dia kata ih gambar tak dah nak cari berganti dia pun tembak dalam grup grup asetizah Ustaz Mdaw dia kata Assalamualaikum siapa peri nak minta ganti anda dengar kata dia nak cari ganti anda menawar anda Ustaz mana ganti dia ganti pagi hal kan tidak menawar dengan dia apa tak tahu kata yang pertama tuan-tuan kami sampai di KLIA lebih kurang kira-kira pukul 1 tengah hari pada 3 Januari 2018 sampai kami tuan-tuan tengok di sini Allah cantik sampai pukul 1 kita nak buat mendapur dulu tuan-tuan kita sampai sampai kita tak fikir lagi barang bank kita di sana kita nampak musallah di sana Alhamdulillah dengan izin Allah Allah tunaikan kami dapat selesai mayang kami zuhur dan asal jamak katibatah ini tuan-tuan jalan nak sebut jalan kami ni tuan-tuan bukan jalan beti-beti seronok dan dalam kepala saling duk ingat kalau kata ni stak amali ni kita nak mayang buat jamak takkhirkah buat takdim takhirkah anak jadi kepala waktu tu nak kata stak kita buat takkhirkah jalan kita jauh lagi jadi dalam jalan kami ni duk fikir mayang jangan tinggai jangan duk buat benda tak elok lagu tu ya maka saling duk ingat dan yang anak ingat dalam reta saat di Indonesia ustaz mertaba selalu duk sembang dengan ustaz wadi tuan-tuan sembang bakba dia duk sembang ustaz wadi cuba saya cerita sikit tentang akhir zaman tentang dia akan turun nanti jadi lagu mana maka kata dia duk fikir tentang akhir-akhir hayat ni apa nak main nanti ni dia fikir tapi dia tak sempat ke mantu dia fikir ilmu jalan kami bukan jalan seronok saya sebut tadi jalan penuh dengan ilmu penuh dengan cinta kami pada ulama' dan benda-benda tu lah kami fikir sampai kami lebih kurang pukul 2.30 selesai kami semua urusan ambil beg semua kami pun pulang kepada datang seorang sahabat Abu Syah Dhani yang duduk di Putrajaya yang waktu tu dia jaga reta kami 5 hari dia jaga dia datang jemput yang pertama tuan-tuan waktu dia jemput reta ni reta Grand Livina Ustaz Wadi Anwar punya maka 3 lapih dia punya reta tu kami lipat seat yang belakang untuk tak bagasi-bagasi belakang bila yang ada driver tu yang mengambil kami campur kami 4 orang jadi 5 orang seat 2 depan belakang 3 nak bagi seat tempat tambah sempit tuan-tuan buat lagu mana ha nampah yang paling usah 2 tahun ni berkata Ustaz Wali dari driver seat 1 tempat 2 tempat 2 tempat 2 tempat kawan kawan yang saya ambil kami dia halu sikit dia duduk belakang Ustaz Wali Tuan Rita duduk tepi maka duduk lah anak ingat lagi sempat selfie kami Ustaz tanda duduk tengah kawan renjung duduk tengah duduk tengah tengah duduk tengah kata lawak duduk tengah anak cerita ni anak anak tak ma bagi Tuan Tuan sedih nak rasa kita dengan dia rapat lagu tu macam duduk melawak melawak dan anak hari ni kadang-kadang tak gamuk nak sebut arwah kadang-kadang tak gamuk nak sebut almarhum sebab duduk rasa macam dia ni balik balik nanti pergi lagi lagu tu rasa bahkan tuan-tuan saat anak bawa kereta dari KLAI pergi Putrajaya nak hantar yang Abu Syah tadi tu nak hantar dari rumah sempat kami makan waktu tu tuan-tuan anak bawa kereta mula-mula sampai di Putrajaya makan semua selesai hantar kawan tu pukul tiga setengah lebih kurang kami mula jalanan nak balik ke kota yang waktu tu masing-masing dia fikir ni anak saya ada kuliah juga mertabah ada kuliah juga dia ada anak dia ada bini anak ada belakang masing-masing hajat nak balik sebab rindu waktu buka sekolah tahun baru ayah ayah takda di sisi anak-anak ketiga hari sekolah pertama tahun ke lepas maka kami memang nak hajat malam tu hari tu nak kena balik juga nak tidur di uterajaya lagi tak gamuk dah kesian mereka rindu nak balik juga maka deribah yang mula ustaz wadi seperti biasa tuan-tuan ustaz wadi bawa lebih kurang sejam setengah sampai kelima maka anak ambil alih daripada uterajaya sampai tanjung malik ustaz wadi pun rasa tak larak mana kata dia cukup lah dia rasa ustaz amalik takkan nak bagi dia bawa surat anak pulak bawa maka bila anak bawa tuan-tuan anak bawa takut tanjung malik lebih kurang pukul 5 sampai lah di RPC simpang pulak ada main dia kalau ikutkan tuan-tuan ustaz wadi surat bawa lebih tapi anak kata ustaz nonton dah bangun bagi dia bawa pulak di simpang pulak lah menyaksikan kami berdua bertukar alih waktu tu anak yang tempat driver main sampai ustaz wadi sebelum anak tukar driver dengan ustaz tukar reta saat anak bawa daripada minyak dia dua takut sampai minyak tu anak singgah di tapah sebelum RTC simpang mulai minyak e kalau reta dia naik kalor dia naik kalor kalor jangan gagah pergi juga mampu reta lagi lagu tu lah kalau nampak kalor lagu minyak nak habis tu tak yakan pergi cepat cari benda hijau 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 jalan kalau tengok dia traffic light ni 42345 traffic light juga lampu kalau apa dia suruh jalan lampu hijau lampu malu sebut kapit hijau lampu hijau kalau orang orang itu gamak bahaya bahaya jangan gagah nanti ringkuk lepas dengan tak lepas kalau lepas tambah traffic light banyak bulah kurun tengah tengah camera AIS dua gunin gagah lekat camera kena sama tapi kalau kalau yang balik bahaya merah tak boleh merah kalau gagah juga tak 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 dibikin dua benda lampu dia tiga atas kalau hijau dia jalan dia bagus sebab apa al-ulam dud dalam tu tak kalah 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 jenayah tengah tengah samak dan kedok tak bayar lah kuat kuat jiwa merah lagi disebutkan oleh suan tu disebut satu kezaliman takkan digantikan dengan kezaliman ini antara benda yang kita nak dapat nanti tak lemah kalau apa tak ada kalau ada abang berani hebat lagu ni sebab anda fikir satu benda dalam reta kami 4 orang Allah takdirkan dalam 4 orang 3 orang kena tahan 1 orang Allah takdir tak masuk dalam buah Allah takdir dalam 4 orang Allah ambil satu orang sahabat kami dalam 2 orang lagi ni Ustaz Wadi dalam keadaan sakit juga ayahnya juga sakit Allah takdir juga anak ni tak sakit anak memikirkan begini sahaja Allah bagi aku banyak lebih lebih aku takut Allah bagi peluang aku hidup aku tak berani sebut benda yang benar benda yang hak nanti aku mati jenuh nak jawab dia dapat Allah subhanahu wa ta'ala ini tak maaf mungkin berapa kali ini peluang Allah bagi hidup anak nak sambungkan perjuangan perjuangan Ustaz Murtado benda yang benar tetap benar itu cerita selip-selip ya maka Ustaz Murtado bila tutak arah tutak berapa anak duduk belakang dia lagu ni kalau duduk di depan dalam kereta dengan duduk di belakang dalam kereta ramak-ramak tuan-tuan hak mana mudah belakang dia tak kacau dia tak tengok jalan anak sembang dengan berapa anak pindah belakang ya lena lalu Ustaz wadi duduk teman Ustaz ayah dia pun ayah dah tak tidur duduk jaga setiap tiga orang waktu kejadian tuan-tuan lebih kurang buka tujuh malam waktu tu kalau ikut waktu jalan nak main kuliah kat tuan-tuan dah ke tujuh kalau ikutkan waktu tu kami baru duduk ada di kemungkinan lepas tak jauh lah dalam 2 kilo lepas AS hak yang suka kamera ni antara kamera yang menekanam dia orang kamera pun tak baik kamera ni tak di pekat bahkan kadang-kadang anda bermimpi juga nak dalam kereta tu biar kereta jadi cerita jenis mabuk keluar ke gaji panjang sambil lalu muayang pancung pakai kamera tu dukiraduk makan orang contohnya baik lepas pada tu anda tidur tuan-tuan nak cerita ni babak-babak kejadian ni tuan-tuan waktu anda tengah tidur tak sedap apa tiba-tiba anda terdengar bunyi keluar dari mulut tiga orang yang dalam kereta yang jaga tadi ni bunyinya apa Allah bunyi hak tambah daripada ustaz murtallah anak yang tidur ni tapi mata tak buka telinga ni duduk terdengar benda apa ni pasepa ni bila dia sebut Allah ustaz wadib Allah ayah dia pun Allah saat tu bunyi laungan Allah bunyi laungan takbir yang mana takbir tu hari ni pakai orang takut Allah kita duduk takbir rupanya risau hak tu keluar dalam kereta bunyi Allah kalau dengar kalau live dalam ni orang kata ni dia pun takut tapi bila jari lagu tu yang pertama cerita lah bayangan boleh bayang ramai orang kata kereta tu tergolek golek kereta musing 24 kali macam-macam 24 jam ni ustaz ustaz nyeri pun dah pergi tengok tempat kejadian lagu mana anda boleh cerita dan dia boleh gambarkan lagu mana waktu tu keadaan bukit 7 tu kami dari selangor berat vipo kami ni boleh dikatakan kerap jalan tandanya hujan du menyernyai dalam keadaan senja dalam keadaan jalan yang basah dalam keadaan jalan yang agak ada alun-alun juga dan ketiga itu anda terdengar bunyi Allah 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 boom dua lain nombor dua kena di beda yang tengah lepas pada tu tuan-tuan tuan-tuan bayang jam 12 duk nombor 12 jam tepat tu dia pergi ke nombor 1 sentuh di beda tu dan kalau tuan-tuan nak tuduh kata bawang laju tuan-tuan anda menafikan ketika itu ayam-ayam senang jaga nampak meter reta tu lebih kurang dalam satu kurang lebih dalam satu tak laju kalau tuan-tuan kata ustaz berkongan tu dia tengah sembang tengah sembang dia puan ni ustaz tengah pegang kuat waktu tuan-tuan tuan-tuan cuba fikir tuan-tuan pernah dengar cerita datang airway ni macam-macam orang ada nampak kadang-kadang ada hal kata dia nampak mayan terbaring entah jalan ada hal nampak lintang ada hal jatuh yang nak sebut malam ni tuan-tuan saksi yang betul-betul saksi seandainya ada ustaz orang tuan-tuan saksi yang paling-paling betul anda ni menyampaikan benda-benda yang kita nampak macam mana kejadian dia akan bila jadi tekan kena nombor 1 tu reta tu berlegar di beda hal tengah tu maka reta ni tuan-tuan dia berbalik daripada tegak ni dia pergi ke meter kalau jam tu angka 12 dia pergi ke angka 8 lebih kurang dia tak pusing banyak kali tuan-tuan dia pergi nombor 8 dan reta tu tuan-tuan tengok bayar ni anda bagi ke marak ni keadaan reta belah kanan reba belah kiri kot pilot bila ada sentuh ni belah kanan ni masih reba-reba muka reba dia ada kot ni belakang maka reta tu dia bukan turun lagu tu tapi dia seret dia dah seret lagu mana seret dari arah jalan tu lincin jalannya pergi lagu tu ada saksi ada tanah rumput masih ada petang tadi anda baru leluh anda pulang balik pada ipu tadi di porak pukul 5-6 tadi sampai sempat singgah pukul 4 lebih porak tengok lagi tempat kejadian tu nak tengok lagi eh tak dapat nak gambar macam mana masih ada lagi kesan dia tu reta jadi terhempah lagu tu dia bukan turun lagu pelan tuan-tuan pokok tu duduk bawah juga tu kalau ikutkan dari tebing hatah ni duduk bawah juga tapi reta tu terhempah lagu tu keadaan belah ni belah sabar belah kanan belah derba derba setelah yang orang kata teruk sangat reta bukan jatuh lagu kosong lagu tu dua kedai tepi jalan tu takde berbeda pun langsung jatuh-jatuh tuan-tuan timpa lebih kurang 6 dan 7 pokok tetapi pokok hak tamah dan 2 takde kesan sangat yang calak tetapi kesan pokok 2, 3, 4 3, 4, 5 dan 6 dan 7 ada kesan hakisan daripada reta yang tempat bayangkan ayahnya cerita badana waktu-waktu jadi tu jatuh-jatuh rempah tu takde kesan cermin cermin pecah takde benda dah nak lapin pokok pokok bukan pokok pisang hati-hati melajak tumo yang terbaik mak mak patah ni nampak pokok pisang tengok aku karatif memanglah pokok pisang ni pokok jati kerah memang kerah jatuh bayangkan tuan-tuan bila rempah lagu tu maka cermin yang takde dah bila kita tengok keadaan rita tuan-tuan cermin tiga-tiga line reba ni pecah belakang dan belah-belah hat tepi kami ni takcah ustaz wadi punya cermin takcah anak punya cermin belakang ustaz wadi takcah dan cermin hat belakang ni pecah maknanya yang yang boleh yang boleh dijadikan sakit yang amat tu adalah kesan empat pada pokok tu dia pokok dia empat bukan empat sekali ada tiga empat pokok lagi dan dia jadi macam reverse seolah-olah macam reverse kena pokok ni sambung pokok ni sambung pokok ni sambung pokok ni baru dia kalih dia duduk lagu tu tuan-tuan tengok rita hanubi gambar duduk nampak pokok tuan-tuan nampak macam orang ni dia pun terjun je dia dari empat lagu tu dia main main ke belakang akhirnya ada satu pokok yang terakhir ni agak jauh sikit jaraknya maka bonik bertemu dengan itu maka ketika tuan-tuan ana masih duk pejabat pejabat hati ni menerima apa jadi ya lah dalam hati ni tak senang mesti jadi benda yang tak apa nak ilah bila berhenti saja rita yang duduk dalam rita sendiri yang katakan tadi perjalanan kami memang sonok maka ketika rita berhenti saja senyak sepi sunyi bila sunyi dalam muka mata dalam hati ni kata duduk 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 ketak ni macam-macam jadi fikiran pun jadi pun maka sempat melihat di samping yang pertama bukan ayahnya lagi tetapi Ustaz Wadi Ustaz Wadi yang saya di depan waktu dia diadu dia paham tepi ayah dia paham ayah dia ni dikatakan no no belakang no ke tempat belakang no belakang waktu tak berhenti-berhenti anda tengok eh bukan ayah je dan Ustaz Wadi ni bukan duduk lagu-duduk macam ni bukan kata jemai lagu tu duduk menyendak lagu ni bukan lagu tu jemai lagu tu dalam keadaan dia duduk berkalih muka lagu tu darah dia ni duduk melih-melih-melih hak belakang ni duduk mitik-mitik-mitik muka dia hak putih Ustaz Wadi ni merah semua muka dia mati-kaitan Allah apa perasaan anda tu dalam tu anda bila tengok keadaan Ustaz Wadi anda jadi Ya Allah apa jadi ni Ustaz Wadi yang agak lembut yang basah dia pun tak apa kasar tiba-tiba jadi lagu tu jadi Ya Allah apa sebab ni anda tengok di belakang pula ayah Ustaz Wadi ayah yang saya serang dia belakang saya tanya pakcik pakcik okey okey-okey hidup sadar belakang anda kata duduk belakang kali bila anda tengok tuan-tuan di deribok ni tak ubah-ubah masih di deribok masih pakai sipek lagi anda tengok-tengok keadaan tu nampak macam pelih awak senyap ni Ustaz Wadi bila jadi lagu tu dia dia macam-macam dia lak muka dia tu dia tengok dia tengok di tangan dia dia lagi lemah tapi anda sempat cakap dengan Ustaz Wadi waktu tu anda cakap Ustaz Ustaz okay Ustaz Ustaz okay kan tanya nak waktu tu tak seorang tak terah lagu ni lah dia dah terah balik lah itu tuan-tuan tengok live jadi tu Allah tengok saya nak apa boleh macam mana kejadian tak tutup Ustaz Wadi kata ni hilang dah tu demah surah awal balik siap hak original dah balik waktu tu nak cakap Ustaz Wadi Ustaz okay Ustaz okay Ustaz Wadi waktu tu anda nampak respon ni ada respon baik bersuara sedangnya bila tengok sahabat kita yang di depan ni Allah Ustaz macam tak tahu nak habat lagu mana yang dia baik sangat ni awak dia pergi berdiam awak tak mau kawan kan dengan aku dia bahasa dia lagu tu wey macam kita bahasa kita Ustaz 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 Allah waktu tu nyawa dia agak laju nafas dia agak bencang boleh kalau nak cerita tentang macam mana keadaannya ini bukan nak buka nampak dia ketika tu dia duduk ala-ala lagu ni dan dia tak macam Ustaz Wadi tadi nak sebut boleh tapi Ustaz dalam keadaan nafas dia yang seolah-olah ketika tu anda sendiri bersaksi dalam mulut dia ni seolah-olah ada ayat dia ataupun yang diceritakan orang yang main lepas tu dia suruh muntah-muntah dia suruh dia dalam keadaan nafasnya ni Allah yang tahu segala-galanya Allah lama dah dah ulang bunda ni rasa macam dah kiras bulat dah dah forum pun dah makin kurang dah nafas dia kejam dalam keadaan seolah-olah Allah berat juga nak sebut tak paham dah cerita sikit Allah salli alai salli alai seolah laju tu mana kata laju sungguh penampasan dia ni bila kita dah panggil dia dia tak sedang bila panggil dia dia tak sedang yang sebelum ni bila keletik dia waktu tu dia panggil dia dia tak ada kalih bekal dah dia duduk senyap nambu ya Allah nafas tu tuan-tuan bayang ustaz wadi lagu tu ayah dia ada nambu anda sendiri anda cuba cek balik keadaan muka tengok balik tengok tengok balik semua Allah muka muka malam malam lagu tu malam lagu tu lah juga keadaan muka dia hanya ada satu lain mojak satu lain kalau tiga lain orang bagi ayah anda tu contoh lawak tu nah baik waktu tu anda tengok keadaan sahabat ni Ya Allah Ya Rabbi kalau ikut sudut darah ustaz wadi punya darah banyak lagi menitik ni di cushion ni di cushion kaitan tu bertakung darah ustaz wadi waktu tu banyaknya keluar darah kalau anda bersaksi sendiri dia nampak dari sudut keadaan waktu tu takde macam ustaz wadi yang banyak sungguh tapi dia zahirnya dia bakhtin yang dalaman dia ustaz wadi zahirnya ustaz wadi bersebut sendiri anda zahir yang nampak ustaz wadi bakhtin yang dalam cusakir maka bila jadi waktu tu takde sopan lagi anda fikir macam mana ni keadaan reta pula injin waktu tu injin di depan tu berasak Allah waktu tu anda fikir kami 4 orang ada lagi ni yang mereka buat takkan anda tak mampu nak buat apa anda fikir reta yang selalu kita dengar cerita kadang-kadang eksiden sampai boom terbakar satu belokong pakai jadi anda fikir tak maulah kami 4 orang ni meletuh 4 orang rentung buat tak maul anda fikir ya Allah dalam hati yang ketak-ketak macam mana aku nak buat ni orang tak main lagi anda jumpa dengan izin Allah ta'ala pintu yang di belah anda ni Alhamdulillah Allah ta'ala takde lockkan pintu buka dengan baiknya Alhamdulillah satu jalan boleh keluar bila nak keluar saja tuan-tuan duk kata tadi macam ustaz wadi lagu tu ayah lagu tu anak nampak lagu takde apa waktu nak bangkit keluar Allah waktu nak bangkit keluar Allah tak boleh nak pergi tuan-tuan belakang ni tulang sakit sungguh waktu tu dia empah tuan-tuan dia sebut ke anak takkan ustaz tak gerak takkan duk tangguh tak gerak bagai sempit anak tak kaya pun benda tu tapi dia berkata dalam bak-bak orang yang paling tembun tak beli dia dah dia padat melawak buat tu tak gerak anak pula tengok orang sakit kalau nak konon-konon nak daya tak payah daya kekalkan besar anda barangkali ada juga tahanan 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 dia tu sebab lemak lebih isi lebih satu orang lah kata tapi anak tak kata benda tu yang anak sebut benda ni adalah Allah Ta'ala punya reja nak jadi apa dia punya reja anak nak bangkit keluar waktu tu tengok kadang kawan yang lebih berat lagi yang lebih sakit lagi anak gagahkan juga hilangkan sekejap sakit itu anak langkah kaki keluar dan waktu tu anak cakap ustaz nak kita keluar kita keluar dia keluar dalam lemah dia ni bayangkan sampai hari ni dia kena rehat lagi sampai hari ni tuan-tuan terpaksa kami sembunyikan dia bahasa muda tak sampai orang tak faham dia mesti kena rehat dokter sekolah dia rehat tapi orang duk main kat dia sehari sampai tujuh kali ziarah dia kalau tak salah anak dah tiga tempat dah pindah tahun ni orang tahu juga orang tahun ni orang pergi juga hari ni dalam gua tuan-tuan tanya anak saya tanya saya surah kami takkan hamba kami takkan hamba bagi dia rehat tujuh dulu mana kata sakitnya tu anda tengok mereka parah pada anda mana anda gagahkan dan anda bersaksi waktu tu anda cakap ustaz wadi pegang berwarna kita keluar pulang-pulang ustaz wadi pegang dalam keadaan berdarah dan dia pun waktu tu sakit dah rubi tak tahulah hanya Allah yang tahu dia yang tahu sakit dan dia sendiri pun tak apa ingatlah keadaan tu anda bawa dia keluar dalam keadaan kita pun jalan bongkok-bongkok tuan-tuan Alhamdulillah anda tahu ustaz wadi di tepi tu sakit di rumput tu ustaz wadi duduk tengok anda pergi tempat tepi rebah tepi ustaz wadi tengok ustaz wadi tadi tu tengok ustaz wadi duduk rebah masih lagi dalam keadaan tidak selakan dari Allah Allah muka saya cerita ni ustaz saya cerita ni hamai kat tuan-tuan tiap-tiap dia tak simbang dengan tuan-tuan dia bila kita panggil tak menyur dia masih dengan cara dia dia masih dengan gaya dia waktu tu anda panggil ustaz wadi ustaz wadi ustaz wadi bangunlah ustaz wadi bangunlah bangun kita mesakit tengok kawan kita jadi lagu ni Allahuakbar waktu tuan-tuan ya Allah tolonglah ya Allah tolong ya Allah tak ada daya lagi aku ni tak ada apa daya lagi Allah ta'ala yang boleh segala-galanya waktu tu baru orang sampai nampak kelipat orang baru sampai ada dua orang baik yang berasal menerim dia pun turun main dalam keadaan pakaian dengan baju motor motor mereka 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 kata kami nampak dari belakang kami nampak terbabah lagu tu kami tak nampak mereka pun jadi dalam masa sekelip mata cepat mereka hanya nampak kata terbabah bukan sebab laju bukan sebab apa dah dah bukan sebab ngantuk dah maka terbabah benda tu jadi lagu mana benda tu yang boleh saksi yang dah kata tadi kalau ada tak ada dia boleh bayangkan lagu mana barangkali dia ingat kalau ada tak tahulah maka ketika tu mereka pun sampai mereka pergi ke tempat tempat mereka duduk bang 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 mereka duduk tolong sama anak ni anak duduk belah ustaz wadi jauh sikit dia panggil panggil pintu belah driver ni kepek habislah pintu belah driver ni kepek habislah nak buka lagu besa tak boleh bomba pun sampai mereka buat lagu mana anak tak tak mereka buat keluar ustaz tak ada anak anak cakapkan ustaz wadi ketika tu waktu mereka duduk sibuk untuk tolong ustaz ustaz anak sebutkan ustaz kita nak kenal tak korang kenal ni setelah kita excedent ni waktu tu ustaz wadi kelek tak payah tak payah anak dalam hati ya Allah kalau ikut dia takkan tak payah takkan saya rasa semua pun tak ketika tu handphone kami yang ada kat kami ni semua tak ada abang mereka sempat jumpa satu handphone adalah handphone ustaz murtabda sendiri handphone anak pun waktu tu peletih murtabda ketika tu anak fikir kalau anak ikut kudusat yang kata tak payah beritahu orang tak boleh nanti hari-hari semua tak anak sendiri pun sakit siapa nak tengok takkan biarkan semua tak ada siapa tahu pun anak buka anak fikir di handphone ustaz murtabda ni yang kata nombor siapa yang ada dalam ni dengan izin Allah anda buka tuan tak ada pattern nak kena buat nak kena touch kering tangan tak ada nomor tak ada langsung mudah buka 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 yang waktu tu kami tak ada sebelah lagu ni dia duduk di sungai tani anak ada di taping di tempat kejadian anak tekan tekan nyusrah naik nombor telefon dia telefon nombor pertama tak angkat telefon nombor dua diangkat bayangkan tuan-tuan handphone yang sama ni yang 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 anak call pakai nombor abang dia bayangkan naik di sini mungkin abang ajar ke abang mertabak yang dia ingat mungkin abang dia telefon nak ajak lagi nak sampai singgah jumpa mana ke tetapi bila dia angkat saja suara yang ketika tu anak menggang handphone ustaz mertabak anak panggil assalamualaikum ustaz dia mungkin bayang mula-mula macam abang dia tapi dengar suara lain anak ya ustaz kasi ustaz ustaz anak waktu tu nak abang macam tak berani nak abang kesian kat dia dia terkejut lagi tapi anak abang kat dia bawa insiden kat mana ustaz dia jadi keluarga apa dah waktu tu anak boleh ingat dia jadi macam anak kata ustaz kami kat kemunti tanya abang abang kemunti anak kata ustaz jangan main terus ustaz tolong hubungkan dengan keluarga ustaz wadi ustaz ambil semua dia buah ni nanti rumah ke ustaz dan ustaz tolong maklum ke orang lain hanya dia seorang yang sempat call lepas pada tu barulah anak minta abang abang tolong cari sak kami dia dapat bantu sebuah sikit dan bila handphone anak pun jumpa juga malam tu kejadian tu anak sempat update di dalam grup ada guru ustaz ni anak go dalam tu kami baru timbul waktu tu pak ni adik-adik ni adik-adik adik-adik adik tengok nak cerita buah-buah-buoy bertalu-talu lagu tu juga bertalu-talu himpoh ni kalau boleh dia sebut kata wih aku penat kalau dia boleh sebut sampaikan kawan-kawan anak dud dalam sakit ni dalam keadaan di tepi jalan ni anak tengok ayahnya sendiri walaupun dia terlibat juga dia tengok keadaan anaknya sendiri ustaz mertabak masih lagi dalam keadaan tak sedap diri ayahnya ni macam tak tak nak buat apa anak kata makcik-makcik-makcik dia rehat makcik-makcik duduk anak pun masih duduk lagu tu juga nak bangkit minta orang tolong pegang tak boleh lagi nak bangkit dan ketika mana ambulans sampai ambulans sempat mengangkat ustaz wadi dulu masuk dalam ambulans waktu tu dia percuci lah dalam ustaz wadi pepuh lah di kepala di kain waktu sambil-sambil dia percuci dia patut tegak ustaz okey ustaz okey maka ustaz wadi jawab ada respon dia ustaz buka mata buka goyang kaki goyang kaki makna kata ketika tu dia ada respon yang baik tiba-tiba tengok satu orang lagi yang duduk bawah ni ustaz masih duduk garing dalam keadaan tak sedap lagi masih di awangan lagi duduk lagu macam tak tak nak tengok ya Allah kalau nak pergi pegang tak larak dah nak tengok ya Allah orang duduk pegang dia tolong tolong orang duduk pegang duduk tepi-tepi dia pegang dia waktu tu pekerja imbulan ni hak duduk dalam imbulan ni dia buat terus ustaz wadi dulu dia pun nampak ni kritikal lagi dia pun angkat waktu tu masuk ustaz terus langsung ayamnya juga ikut sekali pergi dulu imbulan yang pertama tinggal ana dengan ana dengan ustaz wadi di tepi-tepi ada lah polis dan sebagainya ada di situ ustaz wadi juga tentu ustaz wadi waktu duduk dengan ana ni tak apa ustaz wadi masa duduk dengan ana ni masa duduk dengan ana dua orang waktu tu ana duduk tepi dia dua besar dia ustaz fikir ustaz astagfirullah nazim dia waktu tu duduk sakit semua ana sempat ingat waktu dia paring lebi jalan tu dia cakap ana tak boleh nak pergi ana pun tak larak ana kata tolong ustaz kata ustaz wadi kata sejuk sejuk duduk tapi jalan waktu tu cuaca waktu tu baru lepas hujan sejuk abang bomba ni sempat ambil jeket dia ana kata kat mana sejuk tak mana jeket kan tak panjang mana pun jeket hanya pendek sejau maka ustaz ustaz wadi semua sejuk dia tutup kaki lepas tu dia sejuk sejuk lagi badan pula dia pun ambil kain tola paham balut pula tak sejuk lagi sejuk sejuk bersama ustaz wadi main ambulan yang baik ambulan itu dia ada satu lagi ada seorang lagi mangsa yang kemalangan ada di tepi jalan mereka mereka ada pelan nak angkat seorang tiba-tiba ada seorang lagi ni dia ada juga naik dalam ambulan mereka kata tadi abak seorang ni awak dua mereka ada tengkat mereka dalam tu tadi abak seorang ni ada dua saya sakit juga kata abak sudah abak tak abak kita dengan sakit tadi abak seorang ada dua saya kata abak abak dua saya sakit bawa dah abak satu jadi dua aku jadi tak tahu nak kata apa dah waktu tu orang sakit bawa cepat cepat bawa pula tuan tuan duk lemak kita sakit pinggang pegang bersih lagu tu duduk bawa hat sukat wadi dia baring anda rasa duduk mak mesin lagi sakit bila sampai di hospital bayangkan sampai sampai sahaja di hospital maka mereka cepat cepat masuk turiz merah mereka nampak sukat wadi juga agak kritikal cepat cepat masuk bila mereka keluar semua tinggai seorang masa lagi duduk dalam gula seorang orang ni yang agak agak geram dan lawak kita sakit waktu tu tak boleh lagu ni lagu ni tak boleh waktu tu duduk lagu tu tak wadi dia bawa belak anak 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 takde siapa anak nak turun sendiri takde takde cerita anak anak darhaka debun golek dah lagu nangka golek golek pula takpe anak nampak ada orang tiga orang duduk lalu bang 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 ambil kursi roda tu mereka tengok anak mereka ingat anak pembantu hati jalan main teman anak kata anak anak juga eksiden juga mereka tengok baru tolong anak tolong anak mereka pegang lepas tolong masuk lepas lepas tolong masuk bila daftar tunggu nombor nak check anak mereka pinta anak yang pula pinta anak pinta anak depan pintu tunggu nombor lagi dia panggil nama mereka tak anak aku sakit macam macam hat ciri bir hat gastrik muka ketak belak tiba tiba hat aku suruh tengok orang dia kata abang sakit betul ke anak waktu itu luka tak ada tetapi belakangnya sakit nak jalan waktu terberang bila nama anak dipanggil anak balik sakit flea ada kali anak anak tengok anak 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 panggil tiga kali kawan itu sahipan panggil rumah melik suki flek anda tengok tak ada kawan kayuh nerik juga cadau nere tuan sesakit kayuh kita bukan besar dap tu balas balik hak kawan orang lain, hak sakit tengok anak hilang sakit dia pun, lawak dia pun tengok anak sampai-sampai depan pintu nak masuk bilik dumpak doktor tu, tak boleh nak pegang, tombol tu tak boleh nak pegang, nak kunci tu ada seorang India yang nampak kasihan dengan abang ni pelakon kuat dia main tolong buka, dia tolak masuk, Alhamdulillah lega masa dia tolak masuk tuan-tuan, doktor check check, check, tak apa lah dia check, dan ada syukur pada Allah ta'ala tuan-tuan, antara hikmah kami berlaku, esiden kami di teping dan bumi perak tuan-tuan, Allah hantar bantuan-bantuan daripada bantuan Allah ta'ala, kenai dengan Ustaz Mak Jam, Ustaz Mak Jam kenai dengan pengarah kesihatan perak doktor Hassan Mareken, dengan doktor Naimah, hadut-hutup pakar di teping maka Allah mudahkan raja-raja kami, anda masuk saat dia isteri sebanyak dua kali yang anda ingat waktu makna tu dalam bilik sembangan doktor tu, yang pertama sekali, orang yang boleh anda katakan, sampai sebelum isteri yang anda sampai, sebelum Ustaz Yusra sampai, adalah Ustaz Mak Jam dia paling awal sekali, sampai waktu kejadian kami Allah rupiah, dia bukan abang kandung, dia bukan abang kandung siapa-siapa, dia bukan kata aku adik-adik, aku puak-pupu, bapak ke tak, tapi atas nama sahabat maka dia sampai, tuan-tuan bayang tuan-tuan dia main, dapat maklumat tujuh setengah lebih kurang kami insiden, dia tekan nari ipuh main teping minta dia tak lekang nari dua ratus ya dia hadut pikir kami insiden, dia tekan dua ratus empat sampai awal kali sampai-sampai dia cari mana Ustaz Mali, nak Ustaz Mali anda duduk dalam bilik waktu tu, nak dengar main dah, Pak Long ni Pak Long ni main Ustaz Mak Jam sampai maka dia akan tolak alah nak pergi tolak, nak pergi mana tolak pergi esteri yang pertama waktu tu sebelum nak pergi esteri tu anak nak terkencin Ustaz, waktu tu jadi puas nendak, dia tolak Ustaz, nak pergi tandas tak, Ustaz dia kena masuk tandas dia tolak sampai masuk pulang jambang tu punya bagus Ustaz Mak Jam ni kalau dia tengok live dia terkena ni dia syok sendiri ni musul tak Ustaz Mak Jam ni dia tolak anak sampai kat depan bukan tak kat bilik masuk sampai koron jambang bilik nak nombor yang berbap masuk tahun tu sampai dalam layak anak kata, cukup lah biar anak sendiri yang masuk jangan masuk sekali anak pun tak apa selesai-selesai dia pilih aku sakit juga nak lagu mana ni nak panggil dia malu pula kan lagi dia lebih-lebih pula kelebih tenang-lebih contoh kan apalah nak gagal seorang keluar keluar dia tolak pergi esri esri pertama dia pun esri pinggang waktu nak naik atas katir tu Allah kawan tu kata kalih-kalih-kalih eh tak boleh-kalih lah tak boleh-kalih rakit pun kau esri yang pertama Alhamdulillah pinggang apa tulang tak ada patah yang kali kedua kena esri lagi dia pun tak berhati lagi dia pun esri pula tanpungkak pula yang paling geram Ana ni jenis penyakit antara orang yang takut dengan jarum masa nak esri tu dia panggil masuk bilik ni dulu dia kata belom kita masuk bilik esri kita kena cucuk sikit Allah waibad ingat tak kena cucuk siap kata sak 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 nak tengok jarum dulu tengok jarum besar juga Allah tang mana tabung mungkuk Allah mungkuk hari ni habis dia cucuk tuan-tuan Ana kata sak sak bagi tarik nafas tu banyak benda banyak setiap dia kata payah tunggu dengan ustaz orang ni anda kata anda dengan jarum tak boleh tak boleh ni besar juga lah kali anda tanya dia buh ubat kebah tak buh buh anda tanya bingung tetap tak 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 dia cucuk senyap tanya habis dah ke habis tak tak asa apa menanya Alhamdulillah Ana PS3 dua-dua kali tuan-tuan Alhamdulillah dengan izin Allah takde patah takde kata Alhamdulillah sampai hari ni tuan-tuan maka kami Ana berdoa pada Allah Ya Allah anda kau hidup aku kali kedua anda kau tak sakitkan aku bagilah jalan dakwah aku ni makin sebar lagi makin sebar lagi makin sebar lagi dan doa-tuan doa untuk Ana tuan-tuan Ana mudah-mudahan dapat terus istiqamah pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan ulama yang hari ni takde sepa yang layak kita ikut tuan-tuan melaikan ulama yang mewariskan para-para Nabi dan darahnya Nabi Muhammad s.a.w. insyaAllah tuan-tuan cerita selanjutnya sikit orang kali boleh cerita sendiri oleh ustaz Yaakul Yusra apa kebaikan apa-apa semuanya nak rasa cukup dekat ni dulu nanti mungkin terakhir nanti ustaz akan serah maka Ana sikit sebab tuan-tuan di belakang sana nanti tuan-tuan yang biasa dikulih dengan ustaz Murtado tuan-tuan akan ingat dia selalu bawa ubat mata yang za'afara tu maka hari ni selepas ustaz Murtado telah pergi tinggalkan kita tuan-tuan barang dia ni mesti orang tu cari maka Ana pergi kat rumah ayah ustaz Murtado rumah sayusra ayah dia maka Ana cakap kat isteri dia ada barang dia lagi tak buat main ubah pukul kita main tolong baw Alhamdulillah hari ni nak habis banyak dah kita duduk jual-jual Alhamdulillah tuan-tuan lah boleh nanti habis barang di belakang sana kalau boleh dah meja tu ada barang habislah malam ni kesiakan ada ada stokin ada minyak wangi ada ubat mata ada harga ada kalau tak ada barang jaga nanti tuan-tuan tengok apa tuan-tuan tambuh dalam kotak tu tuan-tuan so judul-judul nak cakap dekat dia dulu dan serah mula kepada tuan-tuan insyaAllah baik kita ingat kita boleh abali dan apa yang terasa kepada kita ialah poin yang terakhir yang ustaz habadi sebut tadi doa malam ni ya bapak untuk beri kepada kesempatan untuk kali kita hari ni dan dia tidak akan ditinggalkan perjuangan agar bapak perjuangan dakwah ini dan kita juga berdoakan berdoa-berapa kita amali terus dalam dakwah insyaAllah insyaAllah dan untuk musingan ini musingan kita kata musingan kalau nanti habis musingan 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 berdoakan kepada Ustaz Yusuf Yusuf untuk menggulungkan dan seterusnya membuat kesimpulan tentang forum kita pada malam ni dan seterusnya anak muda anak muda ramai malam ni boleh sentuh-sentuh sikit malam muda ni oleh ina orang kawan kita depan lancar 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 cerita sikit sambil cerita pun sejid sambil cerita lah kemaktian yang menghidurkan dan juga pelancaran lancar 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 silap 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 baik terima kasih banyak kepada sahabat moderator dan sahabat adipanel nombor Tuhan rahmatin oleh Allah s.w.t baik sedikit saya sudah ajak mengambil masa yang banyak ke sebelah lebih banyak sudut manfaat yang kita dapat dalam malam ni cuba sedikit berkaitan kehidupan yang kita lalui hari ni manusia pasti akan bertemu dengan mati itu firman Allah s.w.t kunduman alaihafan setiap manusia ataupun makhluk alaihafan wajib akan menemui dengan kebinasaan hanya sahaja yang kekal adalah kebesaran dan kemuliaan Allah dan Allah menyoal balik kepada manusia dengan satu ayat yang paling banyak pengulangan dalam Al-Quran maka berapa banyak lagi ni'mat Allah yang hendak kami rustakan muslimi muslima kita yang ada pada malam ni mengambil banyak ni'mat Allah termasuk saya dulu dalam kalangan kita saya kira-kira saya tidak pernah menyangka bahawa hari ni saya memulih ada rita ada muntuk tak pernah pasal 90 tuan-tuan memikirkan benda yang sama benda yang mustahil dalam kepala otak kita nak fikir dapat hanya Allah izinkan itu namanya ni'mat kita tak pernah menyangka saat Allah mengizinkan teknologi berkembang kenaknya telefon yang pertama Erickson Al-Katel membesar kotak tisu bunga orang pengatih tidak mungkin tidak terdetik dalam fikiran kita pun aku akan memilikinya nanti dan bukan takat dapat itu canggih pula semua smartphone pakai dengan dan dia tunjuk demo Apple segala makna bentuk benda itu namanya ni'mat dan kira-kira kita tak terfikir pun Allah akan izinkan isri dalam masa yang sama kita peroleh zuriat maka itu namanya ni'mat tetapi yang kita bimbang Allah menyoal di atas setiap ni'mat tadi setiap benda yang Allah mengizinkan pernah kita dapat yang pernah kita buat yang pernah kita lalui yang perlu kita bentangkan dihadapan Allah dengan bentangan yang macam mana maka sebab itulah ingat kehidupan ini bertemu dengan mati tetapi bentuk kematian macam mana kita nak bawa bertemu dengan Allah sehinggalah Nabi sebut di dalam hadis orang yang cerdik pandai yang pertama diri mereka perbanyakkan muasabah diri dan ke atas mereka haruslah memperbanyakkan amal untuk dibawa hidup setelah mati mereka maksudnya tuan-tuan mati kita akan dihidupkan balik hidup bila namanya alam barzah tetapi moga-moga di alam barzah yang sedang kita dihimpunkan dengan disebut dalam sahibu khari adanya syuja'ul akhrar ula'i Allah kita khas untuk meneman manusia yang telah meninggal dunia Allah jadikan adanya kalah jengki adanya makhluk-makhluk yang sudah pastilah sebolehnya kita tak medut dengan dia apatah lagi dalam betul azab maka tidak ada pilihan di antara saya dan tuan-tuan sekurang-kurangnya hidup kebaikan di atas dunia setelah kita mati carilah ruang mana kita mampu buat buatlah yang boleh dengan cara menulis manfaatkan ilmu penulisan untuk bagi manfaat kepada orang yang mampu dengan cara mengajak bagi kebaikan kepada orang dia kata ustaz saya nak ngajak tanpa Quran baca pun melengong lagi takkan tak boleh baca alik bata pun ajak alik bata tak apa buat syarat nak mengaji dalam rumah kita dikelas kita alik bata lebih pada tu berdosa takkan tak boleh alik bata pun tak boleh dia kata ustaz saya alik bata pun nak keluar tak lepas gigi tak cukup sebut jadi tak makhras tak kena ajak benda apa kita boleh buat paklong dulu dia kata ustaz saya dulu belajar bahasa inggris ajak bahasa inggris ke orang ramai mana mungkin anak-anak mulayu kita anak-anak bangsa anak-anak agama kita mungkin bahasa inggris tak boleh ajak ilmu yang Allah izin 30 ton takkan tak ada satu manfaat kita boleh kongsi ke orang baru ni ada sahabat saya dia buat video cara goreng ayam dia ambil gambar ni telefon ni dia letak stand bagi anak dia goreng ayam dia kata cara-cara goreng ayam tu je tuan-tuan tahu ramai mana orang tengok video dia 700 ribu orang padahal goreng ayam ni sudah pastilah ilmu tadi kepada orang yang belah sana muslimat muslimat ibu-ibu yang dah pakar masak mereka takkan tengok video tu yang nak tengok video tu ni yang belah-belah ni kita nak tahu cara goreng ayam yang betul ke mana kalau sebelum ni kita takut lempak ayam kuali satu kilometer baling takut kena minyak dia ajak apa senap dia kata tangan bagi betul-betul duduk dengan seinci dengan minyak lepas takkan makcik dia kata anu tu 700 ribu orang tengok tu semua jadi saksi depan Allah Ya Allah dulu kami tengok dia ajak kami cara goreng ayam tuan-tuan termasuk bahan ilmu dah ilmu dengar 12 balik pinat goreng ayam galak nak cari ke orang nak abang kata ilmu mana kita nak bagi carilah tuan-tuan setelah matinya kita moga ada dari sudut bantuan ilmu ataupun amal ataupun harta ataupun apa pun sudut kebaikan yang boleh menghidupkan amal yang menjadi satu wasilah yang menjadi satu jambatan yang menjadi satu pertalian hayat yang memberikan kebaikan setelah kita mati dan malam ketika mana al-marhum meninggal kita buat tahlil di rumah geng-geng persatuan pil kuda kampung kampung ada geng-geng pil kuda mereka memang mereka ada persatuan mereka amal ada seorang yang malam sampai dia riau-riau dia kata ustaz dia kata dia kata dia ni kera hati dikeras sengguh nak riau cukup payah gangster orang turut sembang duk main program sabah panggil siapa pun duk main kakak-kakak ingat mak ayah dia kata taubat tak riau dia kata tapi dia kata tadi bila duk dalam masjid mai sendiri perasaan dia kata ustaz saya takut saat matinya saya siapa yang nak datang salat nyazah untuk saya orang tu dia sebut dia kata almarhum sebelum meninggal seminggu sebelum meninggal saya duduk sembang dengan kami sampai subuh tak pernah dia buat tapi pagi tu dia buat sampai subuh duduk sembang dengan kami nasihatkan kami semayang apa nak jadi apa pun semayang jangan tinggal dia kata ustaz hari ni kami pening-pening balai pikuda pun bayang tak tinggal sebab tu tuan-tuan tinggal bayang teruk benda-benda bikuda maka sebab tu carilah ruang pada anak-anak muda yang hadir mali kamu nak jadi apa jadilah tetapi jangan menjadi hamba yang zolim ke atas diri sendiri di atas agama kita di saat Islam sedang dihintam keliling kiri kanan atas bawah maksiat yang berlaku begitu teruk hari ni kelahiran anak luar nikah yang telah berdaftar dalam tempoh 10 tahun sahaja mencecah 500 ribu orang maka ini bukan saat untuk berpeluk tubuh tetapi carilah keadaan sekurang-kurangnya kita meletakkan memposisikan diri kita dengan jalan kebaikan moga-moga saat matinya saya saat matinya tuan-tuan ada kebajikan yang mampu kita tinggalkan di atas dunia gamak tak tahu nak buat kerja apa main surah ambil nyapu-sapu-sampau gamak tak tahu nak buat benda apa duduk di rumah tolonglah apa kerja apa kita boleh moga-moga itulah amal kebajikan yang Allah pandang dengan satu nilai yang boleh memberakkan timbangan amal maka tidak ada jalan kembalilah dengan jalan kebaikan saya bukan baik sangat kita semua bukan baik sangat tetapi carilah mempunyai ada amal yang moga-moga kebaikan tadi sampai dalam betul yang boleh diterjemah dalam betul amal insyaAllah insyaAllah sama-sama kita usahakan apa yang almarhum pernah tinggalkan kepada kita apa yang almarhum pernah wasiatkan kepada kita apa yang almarhum pernah khazanah khazanah ilmu yang pernah dikongsikan sejujurnya tak ada satu pun harta ilmu mahum tinggal dia beli empat bidang tanah sebelum dia meninggal dalam bulan sebelum dia meninggal bulan 12 dia selesaikan semua tanah itu diberikan kepada masjid sampai hari saya pergi jumpa dengan lawyer dua minggu lepas lawyer bahagian tanah yang uruskan tanah saya masuk 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 belit lawyer itu pegang borang 14 dia kata ini ustaz murtada macam nak mati dia buat borang di dudukkan saya dia tanya mana ustaz murtada tak datang saya kata madam daripada madam ustaz murtada memang tak boleh datang memang dah meninggal dunia dia terkejut dia kata sorry dia kata saya tak tahu tapi dia kata sorry ini borang semua orang nak mati dia buat dan Tuhan Allah menggerakkan dia untuk mati dalam kalam tidak meninggalkan apa melainkan itulah seluruh kebajikan kepada dia saya marah dia sebelum minggu saya kata ajar jangan jual tanah ni buat beda dengan anak-anak bukan ada apa pun yang kata tak apa buat masjid dan ni kira tanah tu empat empat tanah tu nak tukar nama kat atas nama konflen dakwah dalam murtada saya tanya saya sama orang isteri Al-Marhum saya kata tak apa kat An-Sya'Allah kita keluarga ni kita akan usahakan juga Al-Marhum memang dia pesan dia kata kalau dia hidup lagi dia nak buat rumah dekat isteri dia dengan anak-anak sekarang kami daripada lapan sembilan beradik kami yang tinggal cuma lapan beradik kita mempakat untuk kita buat rumah di mahat tu insya'Allah untuk isteri dengan anak-anak dia dan isteri dia pun kata nak besarkan anak-anak ni di situ isteri dia pun bagi Allah bila Ustaz Murtaza pernah tukar hidup tanya dia nak buat rumah dan isteri dia jawab apa abang tak selalu buat rumah lagi buat masjid malam-malam kalau suami balik tanya nak rumah luka nak bagi duit buat masjid malam nak bar-bar balik saya tanya sayang abang ada SP 100 ribu ni ingat nak beli rumah di pembuka taman baru kalau isteri kata-kata abang tu bagi tu dia nak buat masjid hari baru tuan-tuan peluk cu dia tokak dia tu bayang nak jumpa bagus semuahlah dia kata Allah bagi kebaikan rata dia tukar nama isteri dia tukar nama kau takde satu saya sampai nak Farid harta takde apa langsung ni takde apa langsung rumah sewa tapi Allah meninggalkan kebaikan kepada dia apa apa yang diusahakan semua dia bagi di atas jalan kebaikan untuk orang dapat manfaat hari ni ramai anak-anak mahat dapat kemaring di uman pegawai dari sebut mulut dia luluskan buatlah dia kata dia aku nak tumpang Alhamdulillah orang minta MB kita lulus sebab tanah kurizam MB yang memberikan kelulusan itu yang kita dukuh dekat pihan area ni moga MB kita jam terakhir sahib moga insyaAllah kita sahalkan moga kompleks dakwah darum mertabah tak terbina seperti apa yang beliau inginkan yang beliau hasratkan yang beliau letakkan sepenuh kehidupan di atas untuk membangunkan tempat tersebut moga-moga dapat kita lah yang relasi yang relasikan insyaAllah dan saya sama saya lancarkan kukut tuan-tuan yang mungkin berhajat nak membantu ataupun sumbang sesuatu di belakang tu ada dipegang tabung rucang warna hijau jadi keadaan mana mampu kita mampu buat yang boleh beri banyak-banyak yang boleh beri sikit-beri sikit yang tak boleh beri apa pun tuan-tuan bila tangan bawa kosong tu jangan bagi tak nampak sangat bawa-buat sudut poket takde apa tak bang jangan bagi nampak sangat buat senyap nampak ni sangat kosong tak kosong tak insyaAllah bagi manfaat dan di mahat ada 52 orang dan beberapa orang yang pelajar pondok lah yang kita ambil insyaAllah moga Allah memberikan kemudahan pada semua sebab kita sedang berurusan untuk berurusan dengan tuan tanah di sebelah mahat untuk kita beli tanah dia dan dia setuju dah cuma dia minta kita berbincang dengan anak-anak berurusan bagi kelembutan hati kepada anak-anak dia insyaAllah kalau anak-anak dia dengar insyaAllah kita berbincang tumpang sebab di kawasan tu kawasan sungai jagung takde masjid saya try tengok minta staff saya untuk cek ramai 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 jadi bila takde masjid orang kawasan tu jumaat pakai kecoh banyak yang kecoh dah jom masjid nak kena masjid kuning nak pergi masjid dan minta pakai jadi sebab tu yang kita usahakan almarhum asalnya nak buat surah 4 hari bulan 11 Al-Fadir Ustaz Zahidru pirasmi dia kata jangan buat surah buat masjid tu yang dia semangat buat masjid tu jadi insyaAllah kita pakat-pakat usahakan satu kalau tuan-tuan kali nak bagi dalam bentuk sumbangan pun tuan-tuan bangun buat semayah hajat doa lah minta Allah mudahkan urusan insyaAllah minta daripada urusan yang kita doa kemudahan tadi Allah membalas kebaikan untuk kemudahan hidup kita pulang mungkin hal sebab sendekah kita Allah jauhkan daripada muslimah mungkin hal sebab sendekah kita pada malam ni Allah s.w.t memberikan anak kita berubah jadi baik mungkin hal sebab daripada sendekah kita anak kita sebuah daripada sakit mungkin hal sebab daripada sendekah kita malam ni isteri kita izin, nikah doang kita sebab sedekah kita pada malam Allah bagi dalam bentuk kemudahan rusak anak kita nak sabar mengaji minta Allah memudahkan rusak sebut Imam Hassan al-Basri tanya oleh anak muridnya apakah faedah pada orang kafir yang bersedekah Imam Hassan al-Basri dari sudut akhirat tidak ada tetapi manfaat dunia diberikan panjang umur dan murah rezeki ke atas mereka inilah Imam An-Nawi bahas dalam hadis pada syarah Imam Muslim pada bab dipanjangkan umur seorang di antara jalannya adalah dengan jalan sedekah jari dan moga Allah memberikan manfaatnya yang baik saya mahu maaf kalau mungkin ada kekasaran bahasa tertinggi surat atau mungkin terkata dan kalau mungkin ada marhum sepanjang untuk mengajak kepada tuan-tuan selama bertahun kira-kira dia mengajak kitab khawal utam ahkan rumuh imam kepada tuan-tuan kalau mungkin ada kasar bahasa beliau ataupun dia lawak yang membuatkan kecil hati dan sebagainya ataupun dia mungkin berhutang tuan-tuan boleh menjumpa saya untuk buat tuduhan tidak ada masalah karena kalau ada pun dari sudut Al-Qasbu itu datang dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan beliau saya mohon maaf dengan kecil dengan rendah hati saya mohon maaf sungguh-sungguh moga-moga Allah berrahmati kita semua insyaAllah disalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Fadir yang setelah iaitu Usra Musuh ia telah menyampaikan ucapan penggulungan produk kita pada malam ini dan sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Fadir Besar Bali ada jualan amal di sana insyaAllah bantuan boleh nak membuat pembelian di lakas sana dan untuk perempuan-perempuan pada dosa pada malam ini peruteraan kita mendapat kerjasama daripada SRS mendapat kerjasama daripada peserta penduduk dan juga mendapat kerjasama daripada pihak surau dan juga juta kuasa pembinaan masjid di taman Pasuri jadi kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada depender yang suri datang bertandang ke tempat kami dan kami mengharapkan ini bukanlah kali terakhir untuk kedua-dua Fadir untuk terus datang dan bertandang ke tempat kita menyampai dan menyebabkan almu serta berda'wah di sini insyaAllah mudah-mudahan tempat kita ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT jadi tuan-tuan mishlimin dan mishlimat dari rahmat Allah SWT dan demikian tak kita pada malam ini segala silap segala kekurangan kami pihak kita terkesal memohon maafan kepada Tuhan-Tuhan dan keluarga muslimin dan muslimat selesai dan maka sama-sama kita takut pertemuan kita dengan bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim